selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di video kali ini saya akan coba memberikan cara untuk membongkar isi dari oscopling shogun new 110 baik shogun kecil ataupun shogun kebu S3 s5 speed juga sama model oscopling nya seperti ini kampas juga sama semua plat matahari dan juga plat casing nya sama di awal saya jelaskan bahwa sistem kopling pada shogun kancil ataupun shogun kebu itu sangat unik ya karena dia tidak menggunakan per ulir ya seperti umumnya motor motor dia hanya menggunakan per matahari ini adalah pernya ya teman teman plat ini modelnya melengkung gini dan dia ditahan oleh snap ring seperti itu jadi disini kalian harus menggunakan track khusus ya kebetulan track nya ini bekas pompa air manual track ini sudah lama ikut saya dan tadi pagi saya bongkar-bongkar di rumah saya yang lama dan saya coba cari track dan juga untuk persediaan kampas kopling ya karena nyari kampas kopling shogun kecil ini susah sekali ya agak pun sudah mahal dan itu pun belum jaminan ori jepang ya betulan ini ada serep kampas kopling saya merek indopart ya cuma saya pakai sebagian saja sih saya obros waktu itu sekitar 10 tahun atau 11 tahun yang lalu saya ganti kampas kopling berikut juga saya menggunakan kopling manual ya disini yang ori yang hitam ini yang indopart yang hijau ini beda ya yang hitam lebih rapet dan ini dulu kisaran harga 100 ribuan mungkin saya lupa kalau yang ori itu sekitar 200 sampai 200 ribu dan sekarang saya juga baru lihat harganya di marketplace itu ngeri banget ya harganya sudah 80 ribu per biji jadi mungkin sementara kampas kopling nya masih tetap cuma saya tata ulang dan bersihkan saja host kopling nya untuk berikutnya mungkin saya akan inden ke teman-teman pemain motor barangkali ada parcopotan ataupun kampas kopling yang benar-benar SCB ya jadi mahal sedikit gak apa-apa asal benar-benar ori oke langsung saja kita bongkar ya di sini kan kita butuh tekanan ya di area plat matahari makanya saya menggunakan ini nipas sekali cocok di sini ada snappling kita pasang dulu ini tracknya tracknya sederhana sekali ya sebenarnya ini teman-teman cuma pasang-pasang ini aja saya kencangkan track ini akan menekan plat matahari itu ya supaya kita bisa lebih mudah mengambil ring snap nya atau snap ring nya ya oke langsung saja saya kencangin oke ternyata kot yang bawa banji ya ukurannya 15 sampai keras ya teman-teman kita keras selanjutnya kita buka ring nya ya yang kecil pertama kita buka ya sudah terbongkar semua kita lepas lagi ini ini jadi di asli-asli ini ada got nya ini plat matahari nya melengkung ya bisa kalian lihat setelah plat matahari ada plat stopper nah seperti ini kelihatan kemudian baru tambah skopling baru ini plat geseknya nah plat geseknya seperti ini sudah saya totol-tol-tol totol-tol waktu itu karena di shogun tidak ada plat gesek model totol ya ini saya totol sendiri kelihatan seperti itu sampas kopling plat gesek ini sudah saya totol-tol-tol semua ya kelihatan yang terakhir ambas kopling dan untuk di shogun kecil ini tidak ada lawan kaki empat kaki empatnya di keling jadi satu ya di gigi ronselnya jadi posisinya cuma seperti ini saja untuk proses pemasangannya seperti biasa pasti kampas ya setelah kapas plat gesek kapas plat gesek sampai terakhir ada ini ini lawan kaki empatnya sih sebenarnya cuma dia kan tidak dibaut ini seperti ini ini lawan kaki empat seperti ini skoplingnya masih orih belum berbau-bau apapun ya ini ya karena materialnya saya lihat sangat kuat sekali oke saya rasa proses bongkar lapas kopling shogun sudah saya videokan untuk proses pemasangannya dan penataan ulang akan saya buatkan video baru saja karena ini durasinya sudah hampir 8 menit oke terus dukung channel saya dengan cara like comment share dan juga subscribe ya terima kasih teman-teman